Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai Halo Saya Zalva Syaira Nadifa dari kelas X IPS 2 Akan ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Siapa? Kak S2, boleh? Ya boleh Kita siang ini akan ngobrol-ngobrol santai tentang pendidikan ya Boleh, boleh pendidikan boleh Yang ada di Indonesia kan? Boleh Boleh Oke, jadi kan kita lagi masa pandemi Iya, pandemi Nah, pendidikan di masa pandemi ini efektif gak sih? Untuk secara online ya? Iya, online Online Menurut aku, untuk efektif atau tidaknya itu tergantung dari siswa ataupun sekolahnya juga Iya, tergantung Nah, tergantung karena apa? Karena mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin tidak termonetize dengan yang namanya internet Jadi dia gak bisa yang namanya sekolah online dong Sekolahnya gak bisa Iya, gak Tergantung internet ya? Iya, tergantung internet Tapi kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah Kenapa? Karena sudah memberikan solusi yaitu berupa Belajar online Belajar online gitu Mau tidak mau karena covid Takutnya kalau misalnya kita di luar nanti kita kena covid gimana? Iya Gitu kan? Ya udah, ya udah lah Jadi mau gak mau ya? Mau gak mau harus ke sekolah online Harus terima gitu Berarti tergantung pada gurunya aja Tergantung sama gurunya Tergantung siswanya Siswanya Mengarapinya gimana? Iya gitu Ada baik dan ada buruknya Ada plus dan ada minusnya gitu Gitu Tapi tidak semenarik sekolah offline Sekolah offline tuh seru banget loh guys Kayak kita tuh bisa interaksi langsung sama temen-temen Dan gurunya juga ngajarnya lebih enak sih Siswanya lebih mengerti keajaran itu kan Bener Tapi kalau sekolah online juga enak Gitu Enaknya tuh bisa absen Jadi kalian, buat kalian yang suka banget nih absen-absen Terus apapun itulah pokoknya Gak boleh lagi ya Iya Pendidikan itu paling penting Paling utama Buat masa depan kita Buat masa depan kita Buat masa depan Indonesia juga Bener Iya bener Gitu Mungkin Apa lagi? Harapan buat pendidikan di Indonesia apa? Oh harapan saya sangat besar sekali Apa tuh? Sangat besar Semoga Enggak semoga sih Indonesia ini salah satu pendidikan yang mungkin terbilang sangatlah minim Untuk intelektualnya di seluruh dunia ya Maksudnya kita juga gak masuk sepuluh besar juga Gitu Kita masih kalah sama Cina Dan yang nomor satu kalau gak salahnya sekarang itu kan Finlandia ya Oh ya? Iya Finlandia Dia itu bagus lah pokoknya gitu Dan harapan saya Harapan aku nih sebenarnya Pengennya itu Indonesia lebih giat lagi Terutama pada siswanya sendiri Melek akan yang namanya ilmu pengetahuan tadi Lebih semangat? Lebih semangat harus Harus ya? Ya karena dulu para penjajah itu kan kita lawan dengan semangat kita juga Gitu Apabila kalau kita ditularkan semangat kita dari para pahlawan kita Kita juga harus ikut semangat gitu Jadi kayak kita menghargai pahlawan dengan cara kita bersemangat belajar Semangat belajar Gapai cita-cita Gapai cita-cita bikin Indonesia ini menjadi yang terbaik Supaya leluhur kita ataupun para pahlawan kita senang nantinya Gitu Oke Itu aja sih ya kira-kira Iya gak apa-apa segitu aja Kalau ada yang mau ditanyakan gak apa-apa DM juga gak apa-apa Mau di chat juga gak apa-apa Ajar aja Oke Sekarang aku yang nanya boleh gak? Boleh Kalau untuk di Ini kan kita masalah tentang pendidikan ya Tentang pendidikan Aku juga udah gak tau Pendidikan ataupun sekolah yang sekarang itu sistemnya seperti apa Kurikulumnya tuh bagaimana Karena aku udah lama banget tidak sekolah lagi Saya sudah lulus Sudah lulus Aku udah lulus Dan aku pengen tau nih kegiatan apa sih Kegiatan apa yang sangat dikangenin di sekolah gitu Karena kan kita lagi pandemi nih Iya Kita lagi pandemi Aku pengen tau nih gitu Apa sih yang sangat dikangenin pas waktu sekolah dulu ketemu temen kah? Atau apakah? Ngerumpi bareng kah? Ngegosip bareng kah? Atau gimana? Kayak free class di kelas Mungkin Terserah kamu Pokoknya kamu sukanya Aduh aku kangen banget pada masa kayak gini ya gitu Oh Kayak masa-masa yang kangennya pasti belajar bareng guru langsung secara langsung di kelas Itu kangen banget Oh iya Iya terus Beda banget sama saya ya Oke terus Kan saya akan rajin Terus tuh kayak Ngobrol-ngobrol banget sama temen Diskusi kerja kelompok secara langsung Gak pake zoom gini Kayak kurang asik gitu loh Terus kita kan Ini aku baru kelas 10 kan Terus aku tuh belum Kenal sama temen tuh lebih deket Kayak baru kenalannya lewat online Iya Jadi kan pasti lebih seru kalau masa-masa baru masuk sekolah ini kan ketemu langsung Interaksi langsung sama temen itu lebih asik Oh berarti Daripada online gini Berarti Kamu masuk SMA Iya Itu Belum ketemu sama temen-temen kamu yang Yang Satu sekolah ini Belum Ada sih Beberapa yang dari SMP Tapi Belum satu angkatan belum ketemu langsung Makanya kayak Ya yaudahlah mau gimana lagi kan Demi kebaikan buat negara kita Oh gitu Iya Sangat nasionalisme Oke Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah